Assalamualaikum, hari ini saya mau masak daging sapi untuk bahan yang sudah saya siapkan disini saya menggunakan 500 gram daging sapi nah ini teman-teman untuk daging sapinya ini dari penjualnya sudah dipotong-potong ya dan ini semua ada 500 gram ini tidak usah di bumbu ya teman-teman karena nanti saya untuk bumbunya saya taruh di mangkuk tinggal tuang saja ya dan ini dari penjualnya motongnya sudah tipis-tipis banget ya dan ini biasanya kalau di Hongkong untuk hotpot ya teman-teman ini enak banget nah kalau teman-teman suka ya silahkan menggunakan lebih dan ini sisihkan dahulu lalu untuk campurannya saya tambahkan kentang ya ini saya menggunakan 1 biji kentang saja dan ini kentang saya kupas ya teman-teman kalau teman-teman suka ya ini juga boleh menggunakan lebih ya karena ini kentang enak banget lalu saya potong-potong nah ini saya potongnya seperti ini saja untuk teman-teman disampaikan saja mau bagaimana cara memotongnya taruh di wadah tambahkan air secukupnya ini fungsinya ini ya teman-teman rendam kentang kurang lebih 3-5 menit saja ini fungsinya biar tidak berubah warna nah ini boleh ditambahin sedikit garam ya tapi ini tidak saya tambahkan dan setelah direndam kemudian jangan lupa dicuci dengan air bersih lalu untuk bumbunya saya tambahkan separuh potong bawang bombay ini bawang bombay jangan lupa dicuci bersih ya teman-teman dan ini saya potong-potong potongnya seperti ini saja lalu bukakan lalu tambahkan 2 pohon daun bawang jangan lupa dicuci bersih dan ini saya potong-potong seperti ini tambahkan 2 iris atau 2 potong jahe jangan lupa dicuci bersih dan ini saya potong-potong seperti kora api 3 siung bawang putih jangan lupa dicuci bersih dan ini saya geprek lalu saya jincang ini saya jincangnya seperti ini saja sudah boleh ya ronyah-ronyah lalu untuk bumbu sausnya di 1 mangkuk tambahkan 2 sindok makan kecap asin 1 sindok teh minyak wijen 1 sindok makan saus tiram tambahkan sedikit berjuha bubuk 1 sindok teh gula lalu tambahkan kurang lebih 3 sindok makan air nah kemudian kita aduk merata nah ini siap untuk bumbu ya kalau teman-teman mau menambahkan kaladu bubuk atau penyedap rasa silakan tentunya ini enak banget nah ini sisihkan dulu kita siap masak ya teman-teman panaskan minyak secukupnya setelah minyak panas lalu goreng kentang gunakan api sedang cenderung kecil saja ya goreng kentang pelan-pelan ini kalau teman-teman mau menggunakan minyak yang agak lebih ya tentunya akan cepat karena disini saya ngirit minyak jadi saya menggunakan minyak secukupnya saja goreng pelan-pelan sampai kurang lebih matang goreng kentang sudah kurang lebih ya teman-teman lalu kita angkat saja ini sudah matang ya lalu sisakan sedikit minyak dan tumis bawang putih beserta jahe tumis sampai kurang lebih bau harum lalu masukkan bawang bombay ini bawang bombaynya asal alum saja kemudian masukkan kembali kentang masukkan bagian sate masukkan bumbu yang sudah disiapkan besarkan api dan kita campur merata lalu ini ya teman-teman saya kasih kurang lebih satu sendok makan kecap ini ya kecap hitam pekat ini untuk warna nah ini kita aduk merata saja jangan lupa untuk apinya dibesarkan ya ini ini kalau teman-teman warnanya merasa kurang ya kurang hitam silahkan ditambahkan kalau ini menurut saya sudah oke jangan lupa jangan lupa tes rasa teman-teman apa yang kurang untuk bumbunya silahkan ditambahkan mungkin teman-teman mau menambahkan kaldu bubuk atau penyedap rasa silahkan ya dan sekiranya bumbu sudah pas rasa pun sudah oke lalu masukkan daun bawang kita campur merata saja nah ini teman-teman ini sudah oke ya seperti ini sudah boleh dan kemudian siap untuk diangkat nah ini teman-teman itu tadi bagaimana cara masaknya ya super simple super mudah yang pasti enak yang jelas sangat menggoda selera resep ini ya teman-teman daging sapi ditemis dengan kentang dan daun bawang beserta ditambah dengan bawang bumbay resep yang sangat simple ini tentunya enak banget ya teman-teman untuk bahan pun juga mudah didapat ya ini resep yang sangat-sangat super simple nah resep ini tentunya disukai keluarga anak-anak pastinya suka banget ya karena ini cocok untuk lauk makan nasi lauk makan mie dan digaduh seperti ini pun juga nikmat banget nah bagi teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya silahkan dicoba resepnya ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati